Antara maghrib ma'isya itu sebaiknya ibadah Itu Quran, zikir, ilmu Bagus antara maghrib dan isya Sayang kalau dilewatkan untuk makan Sampai pernah ada seorang murid Nanya sama gurunya ya Sheikh Saya nih bingung nih Kalau saya puasa antara maghrib sama isya Saya makan Saya gak bisa memuliakan waktu antara maghrib dan isya buat ibadah Mana yang harus saya pilih Menghidupkan waktu antara maghrib isya dengan ibadah Atau saya puasa Sebab kalau saya puasa Saya waktunya maghrib ma'isya makan Kalau saya gak puasa baru bisa baca fikir Baca ratif Baca Quran gitu Katanya Sheikhnya Kumpulin dua-duanya Kamu puasa juga Malamnya maghrib ma'isya kamu hidupkan Saya gak bisa Saya lapar saya Maghrib ma'isya nya pasti saya pakai buat makan Apa yang harus saya pilih? Kata Sheikhnya Kalau kamu gak bisa milih keduanya Tinggalkan puasa sunnahmu Hidupkan waktu antara maghrib dan isya Dari mulianya Waktu antara maghrib dan isya Mudah-mudahan Allah karuniakan kita Kemampuan menghormati waktu antara maghrib dan isya Terima kasih telah menonton!